Di 2024, apabila sampai dengan batas waktu tersebut terdapat wajib pajak yang belum melakukan pemadaran anika sebagai NPWP, maka sebagai konsekuensinya wajib pajak tidak dapat menggunakan layanan perpajakan maupun layanan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain seperti layanan perbankan. Selain itu, DJP juga membuka layanan pemadaran secara elektronik guna memfasilitasi pihak lain untuk melakukan pemadaran anika sebagai NPWP secara massal melalui laman portal NPWP.pajak.gol.id. Dengan syarat, pihak lain tersebut memiliki paling sedikit 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir, atau melakukan pemotongan PPH Pasal 21 x sedikit 50 orang dalam SPT masa PPH Pasal 21 terakhir. 2. Implementasi PESIAP, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Melansir laman resmi DJP, PESIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial Off the Shelf. Disertai dengan pembenahan basis data perpajakan, sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. DJP mempersiapkan PESIAP sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan sistem inti DJP yang dihadapi saat ini. Yang dikarenakan teknologi yang usang, ketahanan infrastruktur berkurang, belum mencakup semua proses bisnis, peningkatan beban akses dan pengelolaan data, dan perkembangan dunia digital tak kini. Selain itu, implementasi PESIAP juga akan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Antara lain, tersedianya akun wajib pajak pada portal DJP, layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak berkurang, dan minimalisasi biaya kepatuhan. Dengan implementasi PESIAP, maka akan terdapat perubahan proses bisnis DJP dari yang saat ini memerlukan banyak aplikasi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi terintegrasi dan mencakup seluruh fungsi inti serta berfokus pada layanan digital. Sehingga, dengan adanya PESIAP, maka akan terdapat 21 proses bisnis yang berubah. Yaitu, proses bisnis registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, taxpayer account management, perkembangan wajib pajak, third party data processing, exchange of information, data quality management, document management system, business intelligence, compliance risk management, penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, non-keberatan, dan yang terakhir, knowledge management system. DJP mengharapkan dukungan dan kontribusi wajib pajak dalam menyambut implementasi PESIAP dengan cara Melakukan pemadanan data yang nikah sebagai NPWP Dan, mempersiapkan sistem informasi wajib pajak untuk pelaksanaan NPWP 16 digit atau NITPU 22 digit Terima kasih sudah mendengarkan PBTX & TEX Updates Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!